Hasil mengejutkan Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi di Jeddah tidak hanya mendapat sorotan dari warga Indonesia dan warga Arab Saudi saja. Indonesia yang jauh tidak diunggulkan secara mengejutkan mampu menahan imbang tuan rumah satu-satu. Hasil ini juga mendapat perhatian dari warga Jepang. Ini masuk akal karena Jepang dan Indonesia berada di dalam satu grup. Berikut beberapa komentar-komentar dari warganet Jepang atas hasil imbang Indonesia dan Arab Saudi. Saya menonton sedikit pertandingan Indonesia dan saya mendapat kesan bahwa mereka lebih kuat daripada di Piala Asia. Jika Jepang lengah, maka Jepang akan terpuruk. Kita harus berhati-hati agar tidak bermain egois besok. Ada kekacauan serius yang sedang terjadi. Mengingat negara-negara besar di Asia seperti Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Qatar tidak menang di kandang sendiri. Sangat luar biasa bahwa kita mampu memenangkan pertandingan pertama kita dengan begitu banyak gol. Mereka bukan lagi Indonesia, mereka Indo-Cina-Belanda. Grup C merupakan grup yang terdiri dari empat negara kecuali Jepang dan Cina untuk menentukan peringkat 2 hingga 5. Jika kamu menonton video terkait kualifikasi Piala Dunia Asia dalam bahasa Inggris, semua komentarnya berasal dari Indonesia. Sulit dipercaya negara ini berada di peringkat di bawah 130 dalam ranking FIFA. Saya pikir sepak bola sangat populer di negara ini. Ini adalah negara muda dan saya pikir negara ini akan menjadi lebih kuat di masa depan. Akan lebih baik jika kita menganggap Indonesia sebagai pasukan ketiga Belanda. Saya rasa Indonesia akan menjadi fokus kita kali ini. Tentu saja, game lain juga penting. Hanya ada 2 pemain yang terlihat seperti orang Indonesia di starting line up. Saya yakin semua orang juga memikirkan hal itu, tapi masih terlalu dini untuk berbahagia. Mengejutkan sedikit sekali yang tahu bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Tahun 1938, dalam hal generasi muda Indonesia bahkan lebih baik dari Argentina dan semakin kuat. Keeper Indonesia berjuang keras. Arab Saudi lemah karena banyak sekali pemain-pemain dengan nama besar yang datang ke klub dan sebagian besar pemain timnasnya adalah pemain bangku cadangan. Indonesia menakutkan. Apalagi saat kita bertandang, saya mendapat kesan akan banyak supporter yang datang. Sorakan penonton di Liga Domestik sungguh luar biasa. Pelatih Moriasu juga sangat berhati-hati setelah mendengar hasil dari Arab Saudi dan Australia. Jepang juga memulai dengan kekalahan di pertandingan pertama babak kualifikasi sebelumnya. Anda bisa melihat betapa sulitnya pertandingan pertama. Kita mungkin akan menang melawan Indonesia, tapi saya rasa kita tidak akan mampu mengalahkan mereka semudah Tiongkok. Itu mungkin cukup sulit. Saya mendukung timnas Indonesia. Saya sangat membenci sistem naturalisasi. Saya ingin batasan ditetapkan misalnya maksimal 5 orang. Arab Saudi menjadi lebih lemah. Itu tadi beberapa komentar warganet Jepang atas hasil imbang Indonesia melawan Arab Saudi. Sebagian besar komentar adalah komentar positif dan respek. Bagaimana menurutmu penampilan timnas kemarin? Berapa nilai yang kamu berikan buat timnas Indonesia? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.